Halo guys, welcome back to my youtube channel youtube.com slash Bella Fiona dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali nonton video aku, aku ingin mengucapin halo salam kenal, aku Vio, kalian boleh banget follow instagram aku di at Bella Fiona C dan yang mau men-support aku, boleh banget subscribe channel aku karena ketika channel ini menyentuh angka 10 ribu, aku akan mengadakan giveaway oke, selanjutnya kita ke video oke teman-teman, jadi di video aku kali ini akan membahas tentang percintaan bermain jadi kenapa aku kasih judul playing tinder goes wrong jadi ini tuh kisah yang aku alamin pribadi dan dialamin oleh sahabat aku Ines ini tuh kalau aku bisa bilang pengalaman ter-cringe dan sekaligus pengalaman ter-lucu dan kemarin aku sempat bikin konten ini live instagram bersama Agnes Tahir tanggal 26 April kalau gak salah tapi disayangkan, live itu gak bisa aku save antusias orang yang nonton tuh banyak banget jadi kayak udah 150an orang dan menurut aku itu antusias banget deh dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan gitu karena gak bisa di save aku ingin membuat versi monolognya jadi yaudah aku yang bercerita gitu sebenarnya aku bermain tinder itu tujuanku ingin mencari jodoh bule ya jadi doakan aja semoga aku bisa nikah sama bule ya amin gitu kan gak tau kenapa kayak tipenya bule tapi waktu aku di Tangerang itu buat orang-orang Indonesia itu swipe aja gitu kalau ada yang tertarik swipe kanan swipe kanan ya itulah jadi temen gitu kan mikirnya kayak gitu jadi tiba-tiba ada yang DM aku ke Instagram dia bilang, halo boleh kenalan ya aku tau kamu dari tinder nah dia ngomong tapi kita gak match jadi aku bisa bilang ini bermain tinder tapi aku gak match nih sama dia ceritanya tapi dia tau aku dari tinder gitu karena aku di tinder aku connect ke Instagram ya biar gak dianggap kayak akun palsu gitu singkat cerita gak lama dia minta fallback terus kayak mulailah kita deket gitu kan karena mindset ku aku pengen cari bule jadi siapapun yang diketa aku orang Indonesia itu jadi kesannya jadi temen gitu loh setelah singkat cerita ini orang agak bikin cringe sih karena tiba-tiba kayak mau main kekosan gitu loh kayak baru kenal udah bikin ilfil ya ini cringe sampai ilfil sih ya kayak gitu lah sebagian aku bilang gak usah kita ketemu aja ada di satu mall lah di Tangerang sana terus dia ngajak nonton aku udah nyampe duluan aku ke toilet biasalah kan kesan pertama paling menggoda dari bahasanya seperti itu jadi aku membuat gimana caranya ya aku yang ketemu orang ya aku niatin gitu pakai baju yang well prepared gitu ke sana dia ngajak kamu dimana gitu oh iya aku di toilet aku di sini deket snack gitu kan aku kira oh oke dia mungkin mau beli snack nih gitu ya ibarat kata kan cowok ngajak nonton ya aku mikir oh oke lah ini kesan pertama yang positif dia oke dia beliin dulu nih dalam otakku sih udah beli tiket segala macem gitu bukan nih untuk dibayarin atau apa ya maksudnya aku bukan tipe yang siapa yang ngajak harus bayarin bukan gitu cuman dia yang bener-bener yang ngotong untuk ngajak gitu harusnya dia punya kesan pertama yang membuat orang seneng gitu kan gak tau sih kalau aku sih gitu mikirnya gitu terus aku cariin di snack gak ada nih cowok yang kayak gini gak lama dia ngecat aku pakai baju ini bukan sih oh iya oh aku pakai baju biru oke ternyata ini tempat snack terus dia kayak di ujung samping gitu oke oke gak apa mungkin dia emang gak beli snack gitu tapi nunggu di dekat snack oke gak lama kita salaman salam kenal terus dia ngomong yuk pesen oh gitu ya belum pesen gitu oh yaudahlah akhirnya kita pesen jadi aku bilang cringe itu kenapa waktu di bioskomunikin kadang ada kayak jalur untuk antri waktu mau masuk ke jalur antri ini tuh aku bukan di mesin aku bukan yang cowok harus pertama enggak ibaratnya gini dia yang ngajak dia yang ngotong pengen ngajak pengen ketemu tapi kayak gak ada inisiatif gitu nanti gak sih jadi kita kayak tunggu-tungguan aku tuh gak mau aku kayak dalam hati enggak enggak harus lu nih harus lu gitu kan kayak harus lu nih yang ngasuk duluan yang antri duluan yang kali kan mesti dia ngajak terus harus aku yang ini maksudnya kayak aku yang ribet gitu kan jadi dia masuk oke masuk lah masuk dia duluan tuh tunggu-tungguan sebenernya tunggu-tungguan tuh siapa yang mau masuk duluan gitu akhirnya dia masuk duluan di depan mbaknya bilang nonton ini dia ngomong horor-horor anapil gitu terus milih kursi dia milih waktu itu oke udah positif nih maksudnya dia udah milihin kursi aku mikir liat nih maksudnya dalam hal pembayaran seperti apa nih nantinya waktu dia mau bayar mbak dua bagian sini gitu terus dia kayak liat ke aku terus aku aku liat dia juga ngerti gak sih dimana di saat kita kayak liat-liatnya siapa nih yang bayar ngerti gak sih dimana cringe-nya kayak anjir gitu kan kayak dalam hatiku kayak oke ini udah kedua kalinya dia bikin aku pengen pulang saat itu jujur aku kalau udah ketemu orang yang bikin aku ilp-ilp jadi kayak nyaman gitu jadi kayak aduh pengen pulang gitu bayangin di depan mbaknya liat-liatan ya istilah kata gini kita berdua terus kayak canggung marah mbaknya liat kita tunggu-tunggu siapa yang ngeluarin uang gitu please kayak akhirnya itu kan oke lah daripada berlama-lama aku bilang aku dulu ya yang bayarin gak usah bilang gitu bayangin di depan mbaknya kita mikir lama untuk uang dia ngomong eh iya gak apa-apa dia ngomong gitu gak apa-apa oke aku yang geser terus ke depan lah bioskopnya film baru dimulai itu kurang 45 menit kita berdiri depannya tuh aku kira dia bakalan kayak ngelewati depannya terus kita kemana gitu kan masih 45 menit di depannya itu ramai banget orang lagi duduk jadi kayak gak ada tempat buat duduk gitu terus kita gak mau ke ini aja cafe yang terus tadi cafe di bioskopnya gak usah disini aja jadi kita bayangin 45 menit berdiri disitu udah kayak oke oke kayak sabar sabar bentar lagi abis nonton langsung pulang abis nonton pulang kayak bener-bener sebenernya gak usah nonton aku pulang juga kayak nanti-nanti si terasa anuget nyambah kayak pulang ya singkat cerita dia udah melakukan hal-hal yang bikin ilfil parah aku tuh tipe orang kalau nonton tuh wajib aja ngomong kanan atau kiri jadi aku gak pernah nonton sendirian nonton film sendirian pasti aku cerewet ngomong gitu disaat itu record dalam sepanjang sejarah selama nonton karena aku udah merasa ilfil parah iklan pun aku udah tonton jadi selama iklan aku kayak hmmm aku bilang ke dia aku kalau nonton bisok gini bahkan iklan pun aku tonton aku usah bilang gitu bayangin biar biar dia menghargai aku jadi kayak gak nyumin dia lah istilahnya gitu jadi bayangin sepanjang film iklan iklan 15 menit aku nonton begini hmmm selama nonton tuh ya bayangin kita nonton kan menikmati biasanya sendiran ke kursi itu selama nonton aku maju ke depan terus aku begini ini jadi kayak bener-bener menyimak gitu jadi nonton bayangin nonton horror tapi menyimak gimana tuh kayak maju terus biar lu harus ilfil sama gue kayak gimana ya biar caranya ilfil ya jadi aku waktu itu kayak membuat dia supaya ilfil ke aku jadi kayak ngelakuin hal-hal yang kayak gak gak normal aja gitu kan akhirnya selesai nonton kamu tadi yang aku pikirin gimana cara pulang kita mau kemana nih mau makan gitu ya bebas mau makan dimana disini atau pindah tempat aku bilang gitu kalau emang dia ngaji untuk pergi harusnya dia yang lebih aktif harusnya kamu lebih apa ya intens dia yang harusnya aktif mengajak gitu loh kita mau kemana kemana ngapain cak 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 gitu loh mau pulang sampai akhirnya nih aku bilang aku pengen makan ini nih ayam tusuk terus aku kayak liat dia kamu gak beli oh enggak enggak aku ngasih kenyang nah dia ngajak makan ngasih kenyang terus aku pikir nih ntar kalau aku beli satu gak cukup ikan aku lapor akhirnya aku beli yang dobel terus makanan udah kita makan aku bilang kalau mau makan aja selama makan itu dia kayak makan punyanya sendiri jadi itu bukan punyaku yang aku tawar di dia setelah aku udah ilfil ke berapa puluh kalinya like sama akhirnya dia ngomong bentar ya aku beli minum terus liat belakang nawarin emang minum gak oh enggak deh enggak usah terus dia ngomong gini jadi kita makan di food court nah jujur aku bukan yang bukan tipe orang yang harus makan di tempat yang apa aku makan dimana aja bisa di amperan dimana bisa di tempat itu aku bener-bener gak tahu kalau ada food court bener-bener gak tahu oh ada food court disini kayak oh ada kalau food court waktu di food court bilang-ngilain banyak-banyak yang tutup kayak tadi tau gak apa yang ada di otakku uang kok gak dibahas-bahas sama dia PR Biosco berapa ketika beli makin aku lupa aduh gimana nih uangku nih gak ikhlas nih gitu kan aku beli makan ternyata makanannya gak bisa hanya bisa cash besok ke dia aku nyamperin aku bilang gini aku turun dulu ya ngambil uang aku tahu dia ada uang karena di tangannya ada uang harusnya kalau aku jadi dia aku langsung eh harusnya pakein dulu gitu kan ya otomatis daripada aku harus turun-turun kan kenapa gak ntar aja gitu ternyata dia gak nawarin akhirnya aku bilang gini atau gak boleh gak pinjem uangmu dulu ntar aku tukerin ntar aku tukerin aku bilang gitu terus dia nyadar dia masih ada utang gak aku ngerti gak sih kayak dia masih ada utang aku bayar ini kembaliannya 30 ribu aku sebutin wow dia masih gak inget nih akan utangnya masih kurang 15 ribu nih dia kembali ke aku udahlah sepanjang itu kayak cerita-cerita panjang udah-udah pokok gak nyambung gimana ya ceritanya kalau kalian jalan sama orang gak nyambung kalian pasti negatif terus nih ke orang ini cowok ini mulai ngebahas kayak eh ya aku kenal loh sama temen kamu yang di instagram gini-gini terus aku oh dia kenalin sama temen-temen cowok aku mulailah aku beraksi aku banding-banding ini sama temen-temen cowok aku aku niatnya biar ilfilah aku gitu terus gak lama temenku si Ines ini kita mulai masuk Ines ya eh Vio gimana gitu disini oh pergi kok gak bilang-bilang sih gini-gini Ines tuh mulai curiga pergi sama siapa lu gitu terus aku bilang ada Nes ketemu sama temen siapa ceritain-ceritain ntar aku ceritain sekitar aku bilang gitu kan kayak aduh ketawa nih sama Ines aku mikir kayak gitu kan terus Ines kayak iya siapa lu siapa kirimin dulu kirimin dulu terus aku bilang gini ntar-ntar aja ntar aja gitu terus aku langsung wah aku langsung otaku berpikir gimana kalau Ines pura-pura mau ngajak aku ketemuan supaya kamu bisa pulang kayak gitu kan mau ngajak Ines Ines tolong ya Nes kamu bentar lagi 2 menit lagi bilang kamu telepon kalau kamu butuh temen kamu mau gini-gini arjen pokoknya arjen gitu gak lama aku kayak bahas dulu eh temenku yang namanya Agnes Tahir ini loh aku kasih tunjuk ini kamu tau kan dia biasa di snapgram aku loh Agnes Tahir Ines tau kan gitu-gitu maksudnya kan dia udah stock aku kan jadi aku kayak temenku yang coba aja tau kenapa temen yang selalu kayak 24 per 7 sama aku dia gak tau kan maksudnya mikir kayak gitu aku kayak udah liatin ke dia gak lama si Ines telepon kayak kenapa Nes aku lagi disini nih bos-bosin lagi disini nih oh oke oh yaudah oke deh gimana ya Nes yaudahlah yaudahlah aku pulang gak apa-apa aku mati sorry ya gak bisa bener-bener gak bisa kita lanjut kapan-kapan aja soalnya temenku butuh banget sampai di kosan itu terus aku langsung teleponan sama Ines aku kirimin Ines Ines ini loh orangnya aku kasih fotonya aku kasih Instagramnya tau gak Ines langsung bilang what Vio itu orang yang waktu aku ceritain yang kayak gitu sumpah Nes iya iya kayak gitu kayak ngakak masih kita langsung kayak sengakak itu gak sih sengakak itu semalu itu segit kobrok banget ya kita yang kayak gitu gak sih akhirnya aku teleponan sama Ines sumpah Vio waktu itu gue juga yang bayarin dia mampus gak lo ngerti gak sih kayak ini kayak kris atau apa sih aku gak tau gimana ceritanya Ines bisa bayarin tapi dia bayarin dan sampai sekarang uang itu belum kembali ngerti krisnya gimana gak aku udah ngelalin ke dia ini loh namanya Agnes Tahir aku ceritain dia anak dari Batam dia ngomong aku gak tau ngerti gak padahal dia habis jalan sama Ines itu setahun atau dua tahun yang lalu dan dia utang juga sama Ines ngerti gak jadi kayak kalau kalian yang sadar ya kayak aku udah nunjukin ini temenku ini temenku yang jalan sama lu dua tahun lalu ngerti gak sih kayak habis jalan sama dia itu aku gak bales chatnya jadi aku sejenis mengghosting tapi aku bilang kayak sorry aku sibuk dia kayak minta maaf sorry kalau aku ada salah biasalah orang kalau ditinggal tanpa alasan kadang bingung cuma jadi nyadar kayak nyadar harusnya nyadar lu kayak nyadar jadi aku mau bilang moral of the story alangkah baiknya kalian jujur sama ini itu juga gak jujur sama kalau dia main Tinder gitu kan aku lupa kayaknya dia jujur gak ya aku juga gak jujur sama Ines soal-awal ketika jujur-jujuran ya seperti itu sebenarnya moral of the story it's oke gitu jujur ke temen-temen main Tinder nothing wrong gitu lo bit main Tinder kalau kamu mau ketemu sama siapa ya coba ngomong sama temen gitu siapa tau kan kenal gitu gak usah malu ya teripada cringe kayak gini kan kayak coba aku bilang ke Ines mungkin jadi gak jalan gitu dan gak ada video ini gitu kan siapa tau kan punya cerita lucu main Tinder boleh banget komen di bawah ya udah gitu aja video aku kali ini dan apa yang ucapin thank you for watching and see you in the next video thank you Terima kasih.